Dunia ini memang dipenuhi dengan berbagai tempat menajubkan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada banyak tempat mengagumkan di dunia ini yang sangat unik. Bahkan beberapa di antaranya, ada juga yang terbilang sangat misterius karena tak diketahui penyebabnya hingga sekarang. Seperti beberapa tempat menajubkan yang ada di dunia berikut ini. Beberapa tempat ini merupakan tempat unik yang sempat membuat para peliti kebingungan karena berbagai hal yang terjadi di sana. Seperti jembatan yang ada di tengah laut, hingga tebing yang dapat bertelur. Dan inilah beberapa tempat menajubkan dan misterius yang ada di dunia. Perbatasan Gurun Pasir dengan Lautan Jika pada umumnya, Gurun Pasir dikenal sebagai alahan tandus yang sulit sekali untuk menemukan air. Namun hal itu mungkin tak berlaku di kawasan Gurun Pasir satu ini. Ada satu tempat di dunia ini yang ternyata menjadi pembatas antara laut. Dengan Gurun Pasir yang tandus. Perbatasan ini terleta di Namibia, tepatnya di Gurun Namib. Gurun tertua di bumi yang dilindungi oleh Yunus Pro ini merupakan salah satu gurun paling unik di dunia. Yang ujungnya berbatasan langsung dengan samudera Atlantik. Karena hal ini, Gurun Namib terkadang sampai dipenuhi oleh kabut. Akibat suhu udara lautan yang dingin naik ke daratan pasir. Dan bertemu dengan suhu kering Gurun Pasir. Sehingga menyebabkan kabut menutupi sebagian Gurun Namib yang berada di perbatasan laut. Perbatasan antara lautan yang langsung bertemu dengan Gurun Pasir sangat sulit untuk ditemukan. Apalagi yang tampak sempurna seperti di Gurun Namib ini. Bahkan karena keindahan dan keunikannya ini, tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat ingin dikunjungi oleh banyak wisatawan. Mereka datang ke sini untuk melihat salah satu keajaiban dunia yang menghubungkan antara daratan kering yang langsung berbatasan dengan lautan. Sehingga memberikan pemandangan yang sangat menakjubkan. Ramsetu Di tengah lautan perbatasan India dan Sri Lanka, tepatnya di Selatpalk, ditemukan sebuah jembatan batu kapur yang seolah-olah telah dibuat sejak ribuan tahun lalu. Formasi batuan ini membentuk jembatan panjang di tengah laut. Yang menghubungkan antara daratan India dengan Sri Lanka. Bahkan untuk menuju Sri Lanka saja, tak diperlukan kendaraan laut. Cukup menggunakan mobil saja, mereka dapat menentasi jembatan laut ini. Awalnya, jembatan yang juga dijuluki jembatan Adam ini, dianggap terbentuk secara alami, akibat nendapan batuan dari waktu ke waktu. Namun hal ini, ternyata dibantah oleh penduduk di sana. Mereka mengatakan, kalau formasi batuan sepanjang 28 km ini, dibangun oleh dewa di masa lalu. Dalam kebudayaan Hindu, diakini kalau formasi batuan ini dibangun oleh dewa Rama, untuk melewati lautan, sebagaimana dijelaskan dalam epos Hindu. Tapi hal ini, masih terdapat diakini oleh para ilmuwan, dan mereka pun, melakukan penelitian lebih lanjut. Menurut informasi, peneliti menemukan formasi batuan di bagian bawah jembatan, bagaikan dibentuk oleh manusia, serta penemuan penggalian kuno di sekitarnya. Batuan material yang mereka temukan di bawahnya, dibuat membentuk jalan lintas di dasar laut. Sehingga dapat meyakinkan mereka, kalau jembatan Adam ini dibuat oleh manusia zaman dulu. Namun, tak diketahui pasti siapa yang membangunnya. Gua Longyu Gua yang terletak di Bukit Phoenix, provinsi Zhejiang, Cina, merupakan gua paling besar, yang pernah dibuat oleh manusia zaman dulu. Luas area gua ini, mencapai hingga 30.000 meter persegi, dan ketinggiannya, mencapai hingga 30 meter. Dengan luasnya ini, dibutuhkan waktu dan usaha yang sangat besar, untuk menciptakannya. Tak hanya dalam dan luas saja, gua ini juga dipenuhi oleh ukiran indah, di bagian dinding dan juga pilarnya. Bahkan karena bentuknya yang sangat konsisten, para arkeolog menganggapnya bagikan simbol yang memiliki arti tersendiri di masa lalu. Menurut informasi, gua ini awalnya ditemukan oleh penduduk sekitar dalam bentuk kolam. Mereka mengumpah air yang ada di dalamnya selama 17 hari, dan menemukan gua Longyu di dalamnya pada tahun 1992. Menurut peneliti, gua ini dipertirakan telah digali sejak 2000 tahun lalu. Namun karena berada di bagian bawah dan dipenuhi air, gua ini menjadi sulit untuk terlihat, dan tak diketahui oleh banyak orang. Bahkan yang lebih misterius lagi, tak diketahui pasti siapa yang membangun gua ini. Orang Tionghoa kuno dulu yang dikenal sebagai pencatat sejarah dan peneliti, tak ada yang tahu tentang gua ini. Dan dokumen apapun, juga tak mencatatkan tentang sejarahnya. Sehingga, membuat semua orang bingung akan asal-usul gua Longyu. Bahkan hingga sekarang, misteri gua ini masih belum terpecahkan. Tebing yang bertelur Tebing bernama Candaya yang terletak di Provinsi Guizhou, China merupakan salah satu tebing paling aneh di dunia. Tebing ini bagikan tebing misterius yang hidup, karena pada permukaan tebing ini muncul batu yang bentuknya mirip dengan telur. Batu-batu yang berbentuk oval ini menghiasi permukaan tebing Candaya. Dan lama-kelamaan, batu tersebut akan mengeras hingga terlepas dan jatuh dari tebing. Bahkan yang lebih mengejutkannya, setiap 30 tahun sekali, batu yang telah lepas akan muncul kembali. Dan bentuknya pun sangat mirip dengan batu sebelumnya. Sehingga, sangat mengejutkan penduduk di sana yang melihat kejadian aneh ini dan mengenggapnya bagikan batu keberuntungan ataupun batu mistis lainnya yang mereka sebut dengan Dewa Telur. Tak diketahui pasti mengapa batu-batu bulat yang bentuknya mirip dengan telur pada tebing ini kembali muncul setiap 30 tahun. Bahkan para ilmuwan yang sempat mengatakan berbagai pendapatnya, tak ada satupun yang dapat menjawab fenomena ini. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya. Dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya. Supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari top list. selamat menikmati.